Tempat top-up yang paling murah, aman dan berani ngasih jaminan garansi 10x lipat ya cuma lapak gaming. Ayo top-up, Genshin Impact dan game favorit lainnya di lapak gaming, dijamin aman dan pastinya menang banyak. Harganya murah banget, ditambah lagi sering ada lho di skon besar-besaran dan juga event menarik lainnya. Setiap kalian top-up akan mendapatkan 1 buah token yang bisa kalian mainkan di event lapak gaming Spin Arena. Kalian berkesempatan lho mendapatkan hadiah menarik seperti mobil dan hadiah lainnya. Cek link di deskripsi dan buruan top-up di lapak gaming, dijamin aman, garansi 10x lipat dan pastinya menang banyak. Guys, welcome back again to channel Kalahari. Di video kali ini, gue pengen bahas Gaming nih, karakter bintang 4 baru dari Liyue yang nanti kalian juga pasti dapet ya dari event Nenten Ride gratis. Kalau kalian ngambil Gaming cuy ya. Gaming ini karakter Pyro Claymore dan dia sama lah kayak si Shen Yun, metanya pelancetek banget seperti itu guys ya. Dan setelah gue bermain Gaming ini, gue ngerasa akhirnya ya di Genshin Impact. Well, first ngasih karakter bintang 4 DPS murni lagi yang bagus banget menurut gue. Terakhir itu menurut gue ya itu Heizo, cuman sekarang ada Gaming di kelas Pyro. Tapi bukan berarti dia bener-bener bagus banget. Even kalau misalkan mau gue bandingin masih better Xiangling sebenernya. Kalau misalkan dari segi damage per second seperti itu ya. Karena Xiangling udah gak usah dibahas lah, dia karakter bintang 5 sebenernya cuy ya. Tapi Gaming kalau misalkan lo bisa mainnya dan juga timnya tepat dan buildnya tepat, ini karakter enak banget sebenernya. Walaupun timnya sedikit, gak terlalu banyak, cuman ketika lo optimalkan, ini jadi karakter yang mematikan guys. Apalagi dari segi showcase-showcasenya, gak kalah cuy. Bahkan di look aja ketar-ketir ya, di abyss ataupun di segi showcase sebenernya cuy ya. Jadi di video kali ini gue pengen bahas Gaming dari segi build, timnya, kitnya seperti apa. Tapi sebelum itu gue pengen showcase dulu nih. Gaming, check this out. Gaming, check this out. Gaming, check this out. Oke, gue pengen bahas dari segi normal attack-nya dulu Normal attack-nya Stellar Rain ini wajib kalian naikin Setinggi mungkin kalau bisa Bahkan bisa dibilang gaming ini karakter yang worth it banget Kalian crown dari segi normal attack, skill, dan juga elemental burst menurut gue Apalagi buat kalian yang gak punya Shen Yun, jadi normal attack-nya wajib dinaikin nih Dan wajib main bareng Bennett C6 Jadi gue rasa sekarang udah gak ada alasan buat gak nge-C6-in Bennett cuy Seperti apa yang gue bilang dari dulu ya Hoyoverse bakal lebih pinter gitu Ngasih karakter yang memang C6-benet itu bakal lebih berguna Dan kalau misalkan ada infuse elemen dari karakter-karakter yang baru Itu mungkin gak akan ter-overridden ataupun tertimpa sama C6-benet seperti itu ya Intinya normal attack-nya ini wajib lu naikin buat naikin pelanceteknya Bestial Asen, elemental skill-nya ini bagus banget menurut gue Karena dia ini elemental skill tapi tidak kerasa elemental skill Sebenernya dia ini skill rasa pelancetek Bahkan dari elemental skill-nya gak punya initial hit dan tidak mengganggu reaction enaknya cuy Jadi ini bagus banget Jadi ketika lu elemental skill, itu lu harus kena satu musuh ataupun beberapa musuh Nanti dia bisa loncat dan ketika lu left click itu bakal melakukan pelancetek yang namanya Charm Cloud Strider Damagenya sakit banget tapi ada konsumsi HP 15% Tapi gak masalah sama sekali Simple banget ya Dengan kulun 6 detik, cepet banget seperti itu ya Apalagi yang dikombinasikan dengan elemental burst-nya Suwani Gilded Dance Yang dimana damage elemental burst-nya sakit banget ya Make sure ketika pake elemental burst ini bisa dapet vaporize lumayan damagenya Ditambah juga dari elemental burst-nya bisa memunikkan HP dengan durasi Wushu Stance 12 detik Dengan cooldown 15 detik, energinya 60 Wushu Stance itu intinya si Gaming bakal masuk ke mode Wushu Stance Yang dimana ketika lu pake elemental burst ini Nanti bakal ada Suwani Manchai Yang dimana Suwani Manchai-nya itu ketika lu pelancetek Dia ini bakal ngereset elemental skill-nya Best skill ascent itu lumayan banget cuy ya Setelah gue hitung-hitung ya Lu bisa total tuh pelancetek sampai 5, bahkan 6 kali Seperti itu ya, kalo misalkan dikombinasikan dengan elemental skill Di awal sebelum memakai elemental burst Ini damage-nya mantep banget ya Lu bisa kombinasikan gitu Cuman dia ini energinya 60 Cuman dia masih kerasa sedikit hunger energy lah Jadi usahakan energinya di akas 130 Itu menurut gue udah cukup banget ya Jangan sampe 100% banget Karena elemental burst-nya ini kalo misalkan lu serat Ya ini bakal jadi crucial banget Wajib pake energy recharge di bagian substat Setidaknya 130% Ditambah juga dari pasifnya Dance of Empty dan juga Air of Prosperity Ini intinya tuh nambahin healing Dan juga ada tambahan pelancetek damage ya Nah di Dance of Empty ketika lu pake bestial ascent-nya Itu bakal memulai HP dan Air of Prosperity Ketika HP gaming di bawah 50% Dapet healing bonus Tapi kalo misalkan dapet 50% Damage yang diakibutin elemental skill Pelancetek, charm costrider meningkat 20% Make sure bawa Bennett sih Ini udah kombinasinya sama Bennett ya Agak susah gue ngeliat gaming ini di tim di luar Bennett Seperti itu cuy Oke apakah gaming butuh konstelasi? Gue rasa sebagai klater bintang 4 Why not kita C6-in? Seperti itu ya Cuman jangan dipaksain Kalo misalkan lu skip Shannon sama Nahida Semoga kalian hoki ya Nanti next banner Ada gaming lu gaca sampe C6 Seperti itu ya Cicil aja nanti jaga dapet gratisan juga ya Cuman dari C1-nya ini lumayan juga Ada pembuluhan HP lagi 15% Kemudian juga dari C2-nya ini ada attack yang meningkat 20% ya Ketika lu menerima pemulihan C3 level elemental skill C4-nya disini ada energi tambahan ya Ketika lu pake pelancetek Bastille Ascent-nya Dan dari C5-nya level elemental burst Dan di C6-nya ini bagus banget ya Pelancetek dari charm costrider Bastille Ascent-nya Mendapatkan peningkatan crit rate 20% Dan juga crit damage 40% Which is itu bakal lebih optimal Dan juga lebih garantit buat dapetan critical Tuh kita move ke build sekarang Dari build ada beberapa weapon yang bisa kalian pake Kalo kalian pembeli BP Serpent Spine sebenernya adalah weapon terbaik buat si Gaming Karena dia ini Ascent Attack% Jadi butuh crit rate yang konsisten Tapi minusnya ketika pake Serpent Spine Lu kayak butuh Zhongli gitu loh Karena kalo misalkan ga bawa shield Nanti kena damage Nanti stack dari wave shooter-nya itu bakal terkikis Sedikit demi sedikit Nah agak bahaya tuh ya Cuman kalo misalkan kalian ga dapet stack 50% It's okay lah Kalian paksain dapet stack 3, stack 2, stack 4 It's okay sebenernya coy Selain Serpent Spine bisa pake WGS Cuman ya lagi-lagi ya Karena Serpent Spine Ini ada crit rate-nya Menurut gue lebih unggul dari segi konsistensi Cuman dari segi damage WGS harus lebih dominan juga ya Dari segi damage 8 bintang 5 selain WGS Lu bisa pake verdict Ini bagus juga Ada Red Horn juga bagus Crit damage-nya tinggi Apalagi si Gaming sendiri Kalo misalkan lu dapet konsistrasinya Ada attack tambahan 20% dari C2-nya Ditambah kalo misalkan main double pyro Sama Bennett Itu attack-nya bakal tinggi banget sebenernya Jadi udah cukup ya Kemudian selain Red Horn Lu bisa juga pake weapon bintang 4 yang F2P Contohnya kayak Malflower Kalo misalkan bermain di team Vaporize Ini oke juga At least naikin EM Tapi inget juga ya Jam pasirnya wajib attack percent Karena EM-nya udah dapet dari bagian weapon-nya Kemudian selain Malflower Lu bisa pake Renslacer juga Ini oke juga nih ya Kalo misalkan buat main Vaporize Lebih optimal Renslacer sebenernya Karena kalo misalkan di R5 Itu ada meningkatkan 36% damage Terhadap musuh yang terpengaruh Electro ataupun Hydro Kalo misalkan lu main bareng Cepheus Main di team Overlord Ini juga lumayan oke kok sebenernya Gua rasa ga banyak pilihan Tapi kalo misalkan secara general Kayaknya pilihannya antara Serpent Spine Sama Malflower ya Kalo misalkan yang gratisan Kalo misalkan punya WGS Bisa pake WGS Sisanya kayak Ferdy Red Horn ini terlalu mahal Buat kalian dapetkan sebenernya ya Agak sedikit rugi Takutnya kalian 2 per 2 Peribu jam abis Seperti itu Dari Artifak 4 Crimson Sama Mary Charles Adalah yang paling rekomendasi Kalo kalian mau lebih konsisten Create rate nya Pake Mary Charles Tapi kalo misalkan Mau menghasilkan angka Yang lebih besar Pake Crimson Sesimpel itu kok ya Cuman rekomendasi gue sih Pake 4 Crimson Kalo kalian konsisten Tapi kalo misalkan belum C6 Mary Charles juga boleh banget kok ya Karena walaupun damage nya Bakal lebih sedikit Secara angka Tapi totalnya Mungkin lebih besar Ataupun sama Karena create rate nya Yang sangat konsisten Apalagi Gaming punya potensi juga Pake Mary Charles Karena ada pengurangan HP Dan juga ngeheal Itulah Walaupun tanpa Furina Gaming bisa pake Apa namanya Mary Charles Hunter Apalagi kalo misalkan Main bareng Furina Kalo misalkan lu gak punya Crimson Sama Mary Charles Bisa 2 piece 2 piece dulu Misalkan 2 piece Crimson 2 piece attack Ataupun 4 Gilded Dreams Ini oke juga ya Buat mainin elemental mastery Dan juga ada tambahan attack Dari bagian 4 preset nya Untuk stat yang dicari Simple banget Dari jam pasir Bisa attack sama elemental mastery Tergantung weapon nya apa Tergantung main bareng siapa juga Terus kalo misalkan Goblet nya Pyro damage bonus Obvious Circle rate nya Create rate Paling di rekomendasi Tapi kalo misalkan lu pake Serpent Spine Sama Mary Charles Bisa pake critical damage Substat Ya jelas banget ya Create rate Create damage Energy recharge Kemudian juga EM Ataupun attack percent So untuk tim nya Ada 3 yang gue temukan Pertama ini ada Hypergaming Yang dimana ini Hypergaming Membutuhkan beberapa Bintang 5 Yang cukup expensive Ada Shannon Dan juga Furina Walaupun disini Gaming Sekiranya Tidak punya Hydro Yang cukup konsisten Cukup basah Tapi karena Gaming ini Slow pyro juga Elemental skill itu Nggak ngerusak Sama sekali Dari reaction Jadi Planck attack Dari elemental skill itu Bisa vaporize Secara konsisten Sebenernya Walaupun Beberapa kali Ada yang Nggak vaporize Tapi itu udah Bagus banget Karena Furina juga Dia ngasih damage bonus Jadi ketika Nggak vaporize pun Damagenya sakit banget ya Tambah Shannon juga Wah ini udah Broken banget Kalo misalkan Buat karakter yang Memang khusus Bermen Planck attack Jadi Shannon Sangat direkomendasikan Bermen di tim Hypergaming ini Bennett Wajib konstelasi 6 Kalo nggak konstelasi 6 Agak kurang rasanya Apalagi kalo Gaming itu Ketika pake elemental burst Si manchanya itu Ataupun si kucingnya itu ya Dia itu bakal agak sedikit delay Buat kembali ke si Gaming Jadi buat reset elemental skillnya Jadi sambil nunggu Lo bisa pake planck attack Dari normal attacknya Maka tadi gue bilang Naik normal attacknya Ketika main di tim ini Bareng Bennett C6 Buildnya simple Shannon bisa pake Viridescent ya Yang dimana dia bisa Swirl pyro Nanti dari Bennett Kemudian juga Furina bisa pake Golden Troop Seperti biasa Dan yang kedua Ada tim yang lebih simple lagi Kalo misalkan lo punya Zhongli Ini namanya Gaming national Tadi gue pengen pake Soekers atau Kazuha Cuman Nggak deh kayaknya ya Ya memang bagus pake Kazuha Tapi Kazuha sendirikan Viridescentnya itu Cukup cepet ya Dari segi durasinya Sekitar 10 detik Dan Zhongli ini Setelah lo bisa Maintain shieldnya Ya selama shieldnya ada Itu bakal keurangin Rasi-san musuh Apalagi kalo misalkan Gaming sendiri Lo bermain serpent spine Zhongli sangat dibutuhkan Walaupun Shinchi ini Solo Hydro Lagi-lagi ya Gaming ini Nggak akan ngerusak Reaction dari Vaporize planch attacknya Karena Shinchi juga Dia punya ransom di badan Jadi musuh bakal Vaporize terus ya Nah usahakan Kalo misalkan main Gaming seperti ini Jangan lupa N1 aja Supaya lancarin ransom Dari elemental burstnya Si Shinchi Untuk Zhongli Bisa pake build Petra atau Tenacity Cuman rekomendasi gue Si pakenya Petra ya Jadi lebih sambil Pyro Crystallize Buat dapetin Pyro Damage bonus Tambahan untuk si Gaming Terakhir Ini ada tim yang lumayan enak juga Ini paling simple Sebenernya ya Ini tim Mono Pyro nya gitu Mono Pyro nya ini Simple banget Ada Kazuha, Bennett, Xiangling Ketika ada Bennett sama Xiangling Udah pasti OP Timnya seperti itu ya Ini untuk Gaming nya Energy Recharge nya Bakal lebih sedikit Karena udah banyak banget Pyro nya disini Jadi Gaming tinggal Mono 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 Rotasinya juga Branded lah ya Kazuha Burst Bennett Xiangling Gaming Dar 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 Seperti itu cuy Easy 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 banget ya Xiangling nya pake emblem Bennett nya nobles Gaming nya lagi-lagi pake Crimson bisa Atau mungkin Lava Walker juga bisa Kalo di Mono Pyro Terus juga pake Mara Chos juga Oke-oke aja Seperti itu guys Kurang lebih seperti itu lah ya Ini ada yang nanya Info build nanti ya Kurang lebih seperti itu lah ya Untuk pembahasan Gaming Kali ini Sedikit saja Karena memang gue ngeliat Potensinya untuk sekarang sih Memang di 3 tim itu ya Hyper Gaming Kemudian juga ada tim Nasionalnya Tapi kalo kalian bisa Bermain bareng Sucros Tadi Zungling nya bisa diganti Atau kurang sama Kazuha Bisa diganti sama mereka Bennett Shinju juga Tinggal masukin Terakhir di tim Mono Pyro Seperti itu Dari segi build nya gampang juga Semoga kalian juga udah Ikutin event kemarin Tuh yang dapetin Mell Flower Biar konsisan bermain Di tim Val Forest cuy Cuman kalo misalkan Akses buat main di tim Mell Gue gak ngeliat Karena gue sendiri pun Belum ngeliat ada karakter Krayo Yang bagus banget Main bareng si Gaming ini Kalo misalkan sama Ganyu Elemental Burst nya bisa-bisa aja Cuman agak sayang aja Semoga kedepannya Bakal ada Krayo Support Yang cocok buat Gaming ini Sehingga ketika pelan cetek Itu bisa Dormel terus ya Cuman rasanya agak Impossible gitu Gue tau aja Belum dikasih ya Support Krayo Yang seperti Shinju Biar ketika car cetek itu Dia dapetin melt Masa Gaming duluan Seperti itu Intinya karakter Leo ini Pada broken-broken ya Dari bintang 4 Bintang 5 nya Bagus-bagus semua cuy Emang Y-L-L-A Yang liwe-liwe aja Gue Kalahari Sign out See you on the next video Exале c longo